Di sini kita akan coba kuasain Break-Even Point atau Analisis Cost-Volume Profit secara ekspres. Hai guys, hari ini kita akan coba bahas secara kilat mengenai Cost-Volume Profit, yang biasa disingkat CVP Analysis atau lebih banyak dikenal dengan topik Break-Even Point atau BEP. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian bisa terus dapat tips belajar akuntansi di Facultive. Kita langsung bahas aja ya. Ada dua istilah yang harus kalian ngerti dulu guys sebelum kita bahas lebih dalam. Yang pertama, kalian harus paham apa itu Fixed Cost. Fixed Cost adalah cost yang secara total tetap, tapi cost per unitnya berubah-ubah ketika terjadi penambahan atau pengurangan unit yang diproduksi, seperti cost sewa tempat atau cost gaji karyawan tetap misalnya. Kalau costnya katakanlah 10 juta rupiah sebulan, dan cost ini mau kita lekatkan ke produk kita, maka kalau jumlah produknya ada 50 sebulan, berarti cost per produknya jadi 200 ribu rupiah per produk. Tapi kalau produknya ada 100 sebulan, berarti cost per produknya jadi 100 ribu per produk. Jadi, meski costnya secara total tetap sebesar 10 juta rupiah sebulan, tapi per produknya berubah-ubah. Bisa jadi 200 ribu rupiah, bisa jadi 100 ribu rupiah, tergantung berapa banyak produk yang diproduksi. Yang kedua, kalian harus ngerti apa itu Variable Cost. Variable Cost kebalikan dari Fixed Cost. Cost ini secara total berubah-ubah, tapi per produknya tetap. Contohnya kalau kalian jualan nasi goreng. Untuk satu porsi nasi goreng, kalian butuh satu telur dengan cost 2 ribu rupiah misalnya. Mau kalian masak 2 porsi, 10 porsi, cost telur per porsinya tetap sama, yaitu 2 ribu rupiah. Tapi secara total akan beda. Kalau kalian masak 2 porsi, total cost telurnya jadi 4 ribu rupiah. Kalau kalian masak 10 porsi, total cost telurnya jadi 20 ribu rupiah. Ini bedanya Fixed Cost dan Variable Cost guys. Nah, sekarang kalau seandainya kalian buka toko nih, misalnya aja toko baju. Kalian beli baju ini dari pabrik, satunya seharga 20 ribu rupiah. Lalu, kalian jual baju ini seharga 30 ribu rupiah. Jadi kalian ambil untung 10 ribu rupiah per baju. Nah, untuk pengetahuan kalian aja, keuntungan kotor 10 ribu rupiah ini bahasa kerennya adalah Contribution Margin. Sekarang, kalau misalnya dalam sebulan ada sewa tempat, bayar gaji karyawan, atau ada cost-cost tetap lainnya, katakanlah totalnya 10 juta rupiah sebulan. Kalau kalian menjual sebanyak 300 baju dalam sebulan, kira-kira akan untung gak ya? Kalau kita hitung, dengan jual 300 baju, kita bakal dapat keuntungan kotor atau Contribution Margin sebesar 10 ribu rupiah dikali 300 baju, sama dengan 3 juta rupiah. Kalau cuma untung 3 juta rupiah, sementara cost tetap kita ada 10 juta rupiah, berarti kita masih rugi 7 juta rupiah, guys. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, harus jual berapa baju supaya kalian tidak rugi? Mencari berapa banyaknya baju supaya gak rugi atau profitnya sama dengan nol, inilah yang kita sebut dengan Break Even Point atau BEP. Gimana cara ngitungnya? Gampang, guys. Bagi aja cost tetap kita dengan Contribution Margin-nya. Atau dalam kasus ini, 10 juta rupiah dibagi 10 ribu rupiah, sama dengan 1 ribu baju. Jadi, dengan menjual 1 ribu baju, kita tidak akan rugi, tapi kita juga gak akan untung. Kita coba tes ya. Dengan jual 1 ribu baju, kita mendapatkan uang dari penjualan kita sebesar 30 ribu rupiah dikali 1 ribu baju, sama dengan 30 juta rupiah. Untuk bisa jual 1 ribu baju ini, kita harus beli dari pabrik dan membayar 20 ribu rupiah dikali 1 ribu baju, sama dengan 20 juta rupiah. Kita juga harus membayar cost tetap bulanan sebesar 10 juta rupiah selama sebulan. Sehingga kalau dihitung, bener guys, profit kita 0. Kita gak untung, tapi juga gak rugi. Kalau saya coba gambarkan dalam bentuk grafik, kayak gini guys. Fixed cost kita adalah sebesar 10 juta rupiah per bulan. Mau berapapun jumlah baju yang kita jual, fixed cost ini tidak akan berubah. Sehingga kalau saya gambarkan dalam grafik, total fixed cost akan menjadi seperti ini. Mau jual bajunya hanya 1, mau 2 baju, mau 10 baju, fixed costnya tetap sama, yaitu 10 juta rupiah per bulan. Sementara total variable cost kita, berupa cost beli baju, akan semakin besar ketika jumlah baju yang kita jual semakin banyak. Jika dibuat dalam grafik, akan seperti ini. Cost beli baju kita hanya 20 ribu. Jika 2 baju, cost beli baju kita totalnya jadi 40 ribu. Jika 10 baju, maka cost belinya jadi 200 ribu rupiah. Dan seterusnya. Selanjutnya, kita bisa jumlahkan total variable cost kita, dengan total fixed cost kita, untuk mendapatkan total cost kita. Dimana, pada saat tidak ada barang yang dijual, fixed cost tetap ada. Sehingga, grafiknya dimulai dari 10 juta rupiah. Grafik ini akan terus naik, seiring dengan penambahan total variable cost. Jadi, gambar total cost kita, bisa seperti ini guys. Selanjutnya, pada saat kita menjual baju, kita memperoleh pendapatan. Semakin banyak baju yang kita jual, maka pendapatan kita semakin besar. Sehingga, bisa kita gambarkan seperti ini. Waktu menjual satu baju, kita mendapatkan 30 ribu rupiah. Dua baju, 60 ribu, 10 baju, 300 ribu, dan seterusnya. Nah, pada saat pendapatan kita sama dengan total cost kita, seperti di titik ini, titik inilah yang dinamakan break even point, atau BEP. Pada saat BEP inilah, profit kita nol. ketika penjualan kita di bawah BEP, atau penjualan kita lebih kecil dari total cost kita, maka kita mengalami kerugian. Sebaliknya, jika penjualan kita di atas BEP, atau penjualan kita lebih besar dari total cost kita, kita mengalami keuntungan. Nah, kalau kita membuka usaha, tentunya target usaha kita, gak cuman ingin BEP aja, kita pastinya ingin untung. Makanya, grafik kita ini, gak kita sebut dengan BEP, tapi kita sebut dengan Cost Volume Profit Analysis. Jadi, kalau kita coba artikan, apa sih Cost Volume Profit Analysis itu? Cost Volume Profit, atau CVP Analysis, adalah analisa mengenai keterkaitan, atau hubungan antara cost produk kita, jumlah produk kita, dan profit yang akan kita dapatkan dari produk kita ini. Misalnya, dalam kasus toko baju kita, kalau kita ingin mendapatkan profit sebesar 20 juta, berapa banyak baju yang harus kita jual? Kita tinggal tentukan target cost kita aja. Kalau ingin profit sebesar 20 juta rupiah, dan fixed cost kita sebesar 10 juta rupiah, maka target cost kita adalah sebesar 20 juta, ditambah 10 juta, sama dengan 30 juta rupiah. Bagi deh 30 juta rupiah ini, sama contribution margin kita, sebesar 10.000 rupiah per baju. Ketemu nanti, jumlah baju yang harus dijual sebanyak 3.000 baju. Atau bisa juga dibalik. Misalnya, kalau kita jual 2.000 baju, untung berapa sih kita? Kita tinggal cari aja, total contribution marginnya. Kalau kita jual 2.000 baju, dan untuk 1 baju contribution marginnya sebesar 10.000, maka total contribution marginnya, 2.000 baju dikali 10.000, sama dengan 20 juta rupiah. Kurangin deh dengan fixed cost kita sebesar 10 juta rupiah tadi. Jadi, kita akan mendapatkan profit sebesar 10 juta rupiah. Oke guys, ini pembahasan ringkas mengenai cost volume profit analysis, atau yang sering dikenal dengan BEP. Kalau kalian ingin terus mendapatkan topik-topik seperti ini, jangan lupa subscribe channel Fakultif di bawah ya. Belajar akuntansi jangan dibuat susah guys. Tetap be simple. Terima kasih sudah menonton!